Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba mengajarkan bagaimana secara menentukan panjang sisi persegi dengan luas 441 cm persegi Kita langsung saja silahkan diperhatikan Disini yang ditanya adalah panjang sisi Panjang sisi dari persegi Kalian harus ingat bahwa setiap sisi dari sebuah persegi memiliki panjang yang sama Kemudian yang diketahui apa luasnya luas itu yang di tengah ini ya ini luas Luasnya 441 cm Sehingga kita akan mencari panjang sisinya dengan menggunakan luas karena yang diketahui hanya luas Rumus untuk mencari luas adalah luas sama dengan sisi pangkat 2 441 cm sama dengan sisi pangkat 2 Sedangkan yang kita cari hanya sisi Bagaimana cara menghilangkan kuadratnya Caranya yaitu dengan kita mengakarkan kedua sisinya Sisi kanan dan sisi kiri Akar sisi pangkat 2 sama dengan sisi Kok bisa kak begini Akar sisi pangkat 2 Sama dengan sisi Kuadrat dan akarnya kita hilangkan Akar 7 pangkat 2 Akar dan kuadratnya kita hilangkan sama dengan 7 Akar 7 pangkat 2 itu berapa? 7 pangkat 2 itu berapa sih? 49 Akar 49 2 bilangan yang saling dikalikan menghasilkan 49 Sehingga akar 49 adalah 7 Sehingga akar si pangkat 2 sama dengan si Akar 441 2 bilangan yang saling dikalikan Bilangannya sama Apabila dikalikan menghasilkan 441 Berapa? 21 21 x 21 441 Satuannya apa? Sentimeter Sehingga kita menemukan panjang si persegi dengan luas 441 cm Yaitu 21 cm Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham, kalian luar biasa Apabila belum paham, silakan ulangi lagi videonya Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh